Intro Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyina muhammad Wa ala ala sayyina muhammad Afan Buya izin bertanya Apa yang harus dilakukan orang yang solat sambil membawa mushaf ketika sudah membaca fatihah tiba-tiba musyab itu terjatuh tidak sengaja apakah bagi orang tersebut mengambilnya atau menunggu sampai ruku terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aslinya di dalam melakukan sholat andaknya kita mengurangi kerjaan-kerjaan selain yang urusannya dengan sholat di dalam sholat sholat dengan membaca mushaf adalah bukan terlarang tapi tetap lebih bagus adalah kalau dengan hafalannya tanpa ada mushaf berbeda dengan di luar sholat membaca Al-Quran lebih bagus daripada dengan hafalan kalau kita di luar sholat membaca Al-Quran dengan menghadapkan mata kita ke mushaf itu lebih bagus daripada dengan hafalan kenapa? mata kita juga ingin mendapatkan ibadah tapi kalau dalam sholat aslinya adalah yang dilakukan baginda Nabi dan sahabat Nabi adalah tidak membaca mushaf akan tetapi jika seseorang ingin membaca muhas bukan sesuatu yang terlarang apalagi jika untuk mengulang hafalannya dan sebagainya tapi jangan menjadi sebuah tradisi budaya deket-deket pakai mushaf semoga mana hafalannya dong nah ini supaya tidak berubah aslinya adalah tidak dengan mushaf cuma bukan berarti terlarang tapi harus kita menghindari daripada gerakan-gerakan yang membatalkan membatalkan sholat baik ada pun jika mushaf tiba-tiba jatuh maka ketahilah kalau anda ambil batal sholat anda jika sampai tempoh sholat anda selesai aman tidak akan diinjak oleh seseorang maka selesaikanlah tapi kalau khawatir nanti di keramaian misalnya tiba-tiba mohon maaf di mana mekah dan sebagainya ya anda mempercepat sholatnya biar selamat anda atau melengkah ke mendekat penting terjaga tapi kalau sampai belum waktunya sebab nanti anda bisa ambil disaat anda sujud kalau anda berdiri tiba-tiba mengambil batal belum waktunya rukuk tapi kalau anda ambil nanti disaat anda sudah dalam posisi duduk lain cerita anda langsung rukuk kemudian anda sujud disaat sujud duduk anda ambil itu benar-benar tapi kalau dalam keadaan berdiri mengambil oh tidak jangan batal sholatnya tidak diperkenalkan batal sholatnya seperti itu baik ini saja jadi para santri juga yang biar kalau punya hafalan Qur'an sebisa mungkin adalah adalah tanpa memekang mushaf itu yang paling utama cuma karena mungkin sambil menyelesaikan hataman Qur'an artinya begini saya ingin ada orang saya ingin sholat kalau anda ingin sholat sebaiknya tidak usah memekang mushaf tapi kalau saya ingin baca Al-Quran daripada baca Al-Quran tanpa sholat maka saya ingin baca Al-Quran di dalam sholat maka boleh salah satu beda tolong faham ini kalau anda ingin sholat lakukan sholat tanpa membawa mushaf tapi kalau anda ingin membaca Al-Quran yang panjang daripada baca Al-Quran sebab membaca Al-Quran di dalam sholat dan luar sholat beda saya ingin mumpung baca Al-Quran saya ingin niat sholat langsung sholat maka membaca mushaf beda supaya jangan dikit-dikit membaca Allah saja pakai mushaf ini ini kita jelaskan malah keutamanya mana yang lebih utama aslinya adalah sholat tanpa membawa mushaf tapi kalau membawa mushaf bukan terlarang asalkan dia bisa menjaga daripada gerak-gerakannya cuma dikhawatirkan gara-gara melihat itu menjadi tradisi akhirnya dikit-dikit mushaf 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 padahal dia punya hafalan lu mana hafalannya karena takfidul Quran lu hafidul Quran kau membawa mushaf terus bagaimana baik seperti itu ya atau mungkin ada satu orang yang memang ingin memantau karena ada orang tiba-tiba ada sebagian imam di masjid sering salah dan sebagainya mungkin kita takut salah sambil memantau ingat sambil melihat itu bukan sesuatu yang terlarang tapi sebaiknya adalah memang tanpa mushaf karena sholat hendaknya kita mengurangi gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat Wallahu'alam bisa selamat menikmati